Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mang Nandi di channelnya petualangan pedagang gimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafia oke teman-teman jadi di video kali ini saya ingin ngasih tahu ide jualan pastinya dan untuk ide jualan ini atau untuk ide jualan kali ini saya ingin membuat es jeli buah bola-bola teman-teman ya apalagi sebentar lagi akan masuk bulan puasa ya dan insya Allah kalau misalnya ide jualan ini bisa laris di bulan Ramadan ataupun untuk menu buka bersama ya sama keluarga oke gak usah lama-lama kita langsung ke tutorialnya oke teman-teman disini saya sudah siapin buah-buahan nih ada tiga jenis semangka, melon, sama buah naga ini saya beli di tukang mang ekok teman-teman ya nih yang kuleling itu ya ini harganya 2000 aja nih oke lanjut buka semangkanya kita potong-potong teman-teman nah jangan sama cangkangnya ya teman-teman ya ini biasa menggunakan pisau warisan Raja Namrud oke lanjut disini saya sudah punya atau siapin cetakan agar kayak gini ya teman-teman harusnya yang ukuran yang gede ya yang 33 lubang ini cuman 23 lubang teman-teman mengupangatin aja yang ada masukkan satu persatu ke dalam lubang oh ini udah nih ya setiap lubang ini dikasih satu-satu nih teman-teman tuh ih cantik kan nah lalu kita lanjut pakai olah es jelly nya teman-teman lanjut teman-teman disini saya sudah siapin cita bolostrong nih teman-teman ya lalu kemudian kita siapin nutrijel rasa plain yang kemasan 10 gram oke masuk semua waduh nggak buat teman-teman eh terasa dipuncak langsung kita tambahkan agar-agar ya nih agak enak kayak gini ya nih sebanyak setengah sendok makan biar enggak terjadi airnya teman-teman enggak mengandung air ternutrijelnya lalu kemudian tambahkan gula putih sebanyak 100 gram Aduh saya malabur teman-teman lanjut kita aduk dulu sudah tercampur lalu kemudian tambahkan air sebanyak 800 ml masuk semua pakai air semur teman-teman jangan pakai air sawah Oke kita aduk dulu sampai semua bahan larut tidak tercampur semua lalu kemudian kita nyalakan api kompornya jangan gede-gede teman-teman api sedang kemudian aja harus diaduk sampai mendidih Oke teman-teman lanjut tuh ini sudah mendidih nih teman-teman udah menggolak jalinya teman kita matikan api kompor dan lalu tuangkan ke cetakan kayak gini oke saya mau lanjut Oke lanjut kita tuangkan jelina sini teman-teman sampai penuh aja teman-teman ya biar enggak kosong lalu kemudian kita tutup jaringnya nih tutup terus tekan pelan-pelan aja teman-teman tekannya tuh sampai keluar-keluar teman-teman ya dan diamkan sampai padat kita korek-korek aja teman-teman biar pas di dalam lubangnya teman-teman mistur lagi nih lalu tutup dan ditekan sampai keluar diurut kayak gini teman-teman nih ya eh mantap dan diamkan sampai menggumpal Oke lanjut oke teman-teman lanjut kita bikin jeli singcaunya teman-teman nih untuk campurannya ya ini masukan 10 gram teman-teman biasa disini saya sudah siapin jasnya polostrom ya yang tadi pakai lagi aja teman-teman oke lanjut kita masukin nutrizia singcaunya itu kayak asfalt teman-teman ya hidup lalu masukin gula putih 50 gram teman-teman atau setengah 12-14 kayak gini teman-teman dan kopi ya masuk lalu kemudian aduk lalu kemudian kita tambahkan air sebanyak 400 ml air teman-teman masuk semua habis lagi oke teman-teman lanjut kita nyalakan api kompor kita ganti kompor teman-teman kan padu sama ngapel aduk teman-teman tuh roh saya teman-teman nih aduk kayak gini teman-teman melakukan hal ini sampai mendidih teman-teman Oke teman-teman tuh es jeli singcaunya atau jeli singcaunya semuanya udah mendidih teman-teman udah menggolak ya eh sekarang kita matikan api kompor lanjut kemudian kita pindahkan ke wadah seperti ini teman-teman Oke cantik gini jeli singcau ya teman-teman ya lainnya bukannya air asfal aja habis semua dan diamkan sampai mengeras Oke oke teman-teman lanjut disini saya sudah siapin kelar seperti ini nih jadi ini untuk bikin kuahnya nih teman-teman Oke dan saya sudah siapin popes rasa apokado atau alpukat ya teman-teman ya nih lima lima saset jadi untuk kuahnya saya menggunakan popes aja teman-teman biar simpel waduh gula di cangkang teman-teman suka di masuk semua itu terserah ya teman-teman ya mau pakai popes eslogger eslogger monyet eslogger apa puncal oleh teman-teman ini tetap guntingnya lalu kita tambahkan segelas gula putih nih segelas kopi masuk semua dan kita tambahkan 500 ml air hangat nih jadi tujuannya biar si gulanya larut teman-teman mau cek dulu teman-teman uh senyumnya temen-temen wanginya nih udah larut semua kita tambahkan susu kental manis nih saya menggunakan merek dairycham terserah teman-teman ya mau menggunakan tiga sapi tiga roda tiga unca boleh tiga monyet juga boleh masuk setengahnya teman-teman setengah kaleng diaduk terus sampai rata dan kemudian masukkan lagi tambahkan 500 ml air lagi teman-teman waduh oke lanjut sekarang kita potong-potong nih jeli cincau nah teman-teman udah mengeras kita tamplokin aja teman-teman nah mantap kita bagi dua dulu potong lanjut teman-teman ini agar jeli cincau nya nih jelisnya udah dipotong-potong semua Oke lanjut sekarang kita buka nih jeli buahnya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim nih udah jadi teman-teman nih lebih cantik sekali ya ini buah naga teman-teman dan ini kita buka ini yang melon teman-teman ah cantiknya teman-teman gak usah lama-lama kita langsung packing teman-teman nih ini saya sudah siap tunis batu teman-teman disini saya menggunakan cup os teman-teman nih ukuran 12 os ya kita isi setengahnya aja teman-teman ini lalu kemudian tambahkan 2 butir jeli melon lalu kemudian kita tambahkan 2 butir jeli apa itu namanya teh buah naga dan kita tambahkan 1 sendok makan jeli cincau lalu kemudian kita tambahkan kuahnya nih teman-teman Widih sampai penuh teman-teman 3 4 4 setengah 4 centong setengah teman-teman ini 5 juga boleh teman-teman Widih cantiknya teman-teman wih eh oh gurih pokoknya maksa lanjut kita tutup menggunakan tutup belenung lagi teman-teman beres kemon kita langsung icip-icip sama siapa teman-teman ini sudah di packing semua udah di kapan semua teman-teman jadi semuanya ada 123456789 10 11 barusan sama anak saya dimakan teman-teman katanya enggak kuat pengen nyobain nih ini jadi jumlahnya 11 kap kayak gini teman-teman ya kalau dijual Rp5.000 nih jadi berapa kalau 11 55.000 ya teman-teman ya modal satu kapnya ini 2.500 teman-teman nih Wah batihung gua teman-teman yang banyak Oke kita panggih dulu siapa untuk nyobain ya teman-teman teman-teman tadi mannandi kayaknya udah pegel dan suruh nyobain sama abah ya dan nggak usah lama-lama kita langsung nyobain ini buatan mannandi seperti apa ya Aduh sekomisnya cukup kita buka dulu ini nggak usah dibuka dulu nih kita cobain dulu kuahnya tapi teman-teman like seger lah kita cobain ya teman-teman ya buka dulu ininya kita cobain agarnya teman-teman sejainya teman-teman ini yang gua nangkan ini aku biasanya takut pemakan teman-teman mantap seger pokoknya yang ini yang semangka ini mantap seger dan menyehatkan ya udah teman-teman untuk video kali ini Abah cukupkan sampai disini dulu mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi Abah umumnya bagi teman-teman semua dan mudah-mudahan setelah menonton video ini teman-teman bisa mulai usaha khususnya di jeli buah bola-bola ini teman-teman yang sebentar lagi mau masuk bulan cuci Ramadan Abah doakan semoga puasanya lancar dan usahanya lancar teman-teman ya oke Abah tutup Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah